Suatu sore yang cerah, tampak ratusan warga berkumpul dalam satu arena perjamuan di sudut desa ngujuran, kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sebuah punden dusun bangsri, desa ngujuran ratusan warga tersebut sedang melaksanakan hajatan dusun, yaitu seperti yang lazim kita kenal dengan istilah sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan keberkahan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil buminya. Sedekah bumi sangat populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sementara itu di dusun bangsri, desa ngujuran, Bancar, setiap tahun sedekah bumi tersebut dilaksanakan dua kali dan yang terakhir pada setiap Rabu Pon Bulan Syuro. Sedekah bumi atau manganan di dusun bangsri tersebut selalu diakhiri dengan pertunjukan kesenian sinhiran atau langan tayu. Dalam pagelaran langan tayu, sekitar 10 orang laki-laki berbaris teratur sambil membawa selendang siap menari, atau yang biasa disebut pengibing. Mengikuti irama gending jawab, para pengibing menari teratur dengan kaki agak ditekuk dan kedua pergelangan tangan mulai menggerak-gerakkan selendang. Alunan gending yang mengalun dari sinhir, membawa suasana tenteram bagi suasana seluruh desa yang sedang melaksanakan sedekah bumi. Di dusun bangsri, desa ngujuran ini mendatangkan grup kesenian langan tayu setiobudoyo dari desa Wangi, kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dua penari atau waranggono didatangkan dari Bojonegoro dan Jatirogo, Tuban. Menurut Kepala Dusun Bangsri, desa ngujuran Anwar, tradisi sedekah bumi di dusunnya dilakukan dua kali. Pertama sebelum bulan syuro dan yang kedua pada Rabu Pon awal bulan syuro. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutinan di bulan syuro, memperingati hari sedekah bumi. Nguri-nguri kabudayan, bentuk acaranya langan tayu, pihaknya menumbuhkan rasa seni dan agar kebudayaannya itu tidak hilang. Hal ini merupakan sedekah bumi dusun yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun pundennya punden dusun Bangsri. Ini merupakan kegiatan rutinan, suro, kegiatan bumi gitu lah, sedekah bumi-nguri kabudayan. Bentuk acaranya apa saja ini? Bentuk acaranya itu langan tayu, bukan lah, kita kalau bisa melakukan rasa seni dan agar kebudayaan itu tidak hilang. Kalau ini sedekah bumi dusun atau desain? Ini merupakan sedekah bumi dusun, dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Kalau pundennya punden apa ini? Pundennya pundung bangsri, pundung khusus bangsri, kita pundungnya dua kali. Kalau harapannya ke depan? Kalau harapannya semoga masyarakat kita lebih mengenalakan taluk ini biar tidak apa ya, guna harus ada gitu. Soalnya saya ini ke depan zaman, seni ini merupakan apa ya, tradisi gitu. Anwar berharap, dengan diadakannya kesenian langan tayu di tengah-tengah warga desa yang sedang melakukan sedekah bumi, untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap seni tradisi yang berasal dari kearifan lokal desa atau wilayahnya. Kesenian langan tayu memang kerap dijumpai dan sering mewarnai kegiatan hajatan bagi warga Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Kediri, hingga Tulungagung. Anwar juga berharap, dengan adanya kesenian tradisional langan tayu, agar warga desa lebih mengenal kesenian langan tayu, agar tidak punah didera kesenian modern dari bangsa lain. Ia berharap semoga masyarakat Indonesia lebih mengenal langan tayu, agar tidak punah. Sebab seiring perkembangan zaman dan seni itu merupakan tradisi agar tidak hilang, ia bersama warga nguri-nguri kebudayaan dengan cara sedekah bumi yang sudah langka tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Ngujuran Hesudi mengatakan kegiatan sedekah bumi tersebut dilakukan di hari Rabu Pon Bulan Syuro, atau di awal Bulan Syuro. Sesuai kebiasaan warga desa setempat, setiap kali menggelar acara sedekah bumi, juga selalu menampilkan kesenian tradisional langan tayu. Sedekah bumi digelar untuk mensyukuri nikmat dan berkah rejeki dari Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan karunianya terhadap kemakmuran warga desa Ngujuran selama ini. Saya sekarang bumi Suronan. Suronan? Iya. Di hari apa ini, Pak? Dari Regupon. Regupon, ya? Iya. Setiap Regupon Suronan? Iya, setiap Regupon Suronan. Kalau kebiasaan di sini, acaranya gimana, Pak? Kebiasaan tahun nanti, ya sebelum ini. Sebelum ini, kemarin tanggarusan, dan dua kali ini. Sindirian, ya? Iya. Kalau sindirian dari mana ini, Pak? Dari Bocon Koro sama Dupan Jatirokun. Pak ini yang disedekah ini apa, Pak? Pak Monserok. Enggak baca ini punden atau apa, gitu? Iya, sesuai punden. Punden, ya? Punden apa namanya, Pak? Punden. Siri. Oh, Mbak Siri. Sedekah bumi Suronan di Dusun Bangsri, desa Ngujuran, dilakukan di hari Rabu Pon Syuro, tiap Rabu Pon Bulan Syuro. Kebiasaan tiap sedekah bumi Sinhiran atau Langen Tayuk, Sinhirnya dari Bojonegoro dan Jatirogo, yang disedekahi adalah punden, namanya punden Bangsri. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suwarsono, My Netra, Netra Channel melaporkan. Tuhan, 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 Tuhan. Oh, Allah. Aku... selamat menikmati selamat menikmati